9 Star Hegemon Body Arts Season 423, Tidak Sopan Datang Dan Pergi Bola kecil itu meledak, dan itu tidak menghasilkan kekuatan yang besar, tetapi itu membuat iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi kuat. Ada pepatah dalam umat manusia bahwa ketika kamu datang, kamu tidak ingin menjadi tidak senonoh, jadi mari kita rasakan bagaimana rasanya dikepung. Xia Chen tertawa. Dia menggunakan kekuatan formasi untuk mengompres kekosongan di dekatnya, dan juga memampatkan gas yang telah membingkai mereka sebelumnya, dan mengembalikannya ke iblis. Gas-gas ini sangat aneh, menempel di kehampaan, tidak dapat dibubarkan atau dihilangkan, tetapi Xia Chen dapat menggunakan aray untuk menghilangkannya. Setan yang kuat bermimpi untuk tidak datang lebih dulu, tetapi mereka akan menjadi kepompong, dan pembalasan datang begitu cepat. Mengaum Monster gelap dengan garis emas itu langsung tertarik oleh baunya, dan monster hari ini menyerbu iblis seperti air pasang. Ledakan Kekosongan bergetar dan bumi berguncang. Monster-monster ini seperti setan haus darah, meraung masuk. Setan-setan yang kuat terkejut dan marah, dan beberapa orang berteriak. Manusia, apakah kamu mencoba untuk memulai perang? Menghadapi omelan semacam ini, Long Chen terlalu malas untuk menanggapi. Tetapi meskipun Long Chen tidak berbicara, ras manusia yang kuat yang mendukung Long Chen, seseorang memarahinya untuknya. Kalian sekelompok idiot, saat Anda menjebak ras manusia kami, Anda sudah memulai perang. Itu jelas disebabkan oleh Anda. Bisakah Anda berbicara melalui otak Anda? Puff Puff Setan yang kuat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memarahi, monster gelap telah terbunuh, dan setan yang kuat bertarung satu sama lain. Akibatnya, monster gelap ini terlalu kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Setan yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik oleh cakar tajam. Berkeping-keping. Setan jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Mereka meraung lagi dan lagi, berjuang melawan monster-monster gelap itu, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, para murid Longchen masih tertawa dan bersemangat, menyaksikan iblis memakan buahnya sendiri, itu terlalu keren. Tetapi ketika mereka tersenyum, mereka tidak bisa tersenyum lagi, dan wajah mereka terkejut, karena monster gelap ini terlalu menakutkan, dan mereka tidak sebanding dengan monster yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Monster dengan garis-garis emas hampir sama kuatnya dengan bipolar tertinggi umat manusia, sedangkan monster gelap dengan garis-garis emas gelap sekuat raja abadi tertinggi tingkat ketiga, dan cakar serta gigi tajam mereka bahkan dapat dihancurkan. Artefak Alam Ketika mereka melihat monster-monster ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Jika Xia Chen tidak membawa mereka pergi, mereka akan menghadapi monster-monster ini. Monster itu dibawa pergi, dan Longchen tiba-tiba menjadi lebih mudah. Hanya beberapa monster yang bergegas ke sini, dan bahkan Dragon Blood Warriors tidak perlu melakukan apapun. Murid kuil perang dan sekte galaksi bergegas mengambil tindakan. Membunuh mereka Mereka tidak pernah bersentuhan dengan monster gelap seperti itu dan perlu mengumpulkan pengalaman tempur, jadi legion darah naga memberi mereka kesempatan ini. Sekarang, seharusnya cukup bagi iblis untuk minum sepanci. Menyaksikan monster gelap membantai iblis, Guoran sangat senang karena dia tidak menginginkannya. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun ada banyak monster, mereka hanya bisa melukai bulu iblis, mereka tidak bisa menggerakkan tulang mereka, dan tidak fatal. Mustahil. Mendengar kata-kata Longchen, beberapa pendukung kuat mau tidak mau terkejut. Longchen berkata, ada banyak monster kuat di antara iblis. Selama satu orang bertindak, monster-monster ini akan musnah. Hanya saja orang-orang ini menyembunyikan kekuatannya, yang menunjukkan bahwa bukan hanya umat manusia saya yang tidak bersatu, dan menyapu salju di depan pintu bukanlah perilaku unik umat manusia. Petik 2. Longchen memiliki senyum di wajahnya. Akar buruk tidak hanya dari ras manusia, tetapi juga dari ras iblis. Mereka menyapa monster-monster ini seperti pasir yang berantakan. Dapat dilihat bahwa mereka juga memiliki perhitungan sendiri. Dengan cara ini, hatinya lebih seimbang. Akar inferior tidak unik untuk ras manusia. Setiap ras memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda tidak bisa hanya fokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lainnya. Satu orang bisa menghancurkan segalanya. Seseorang tampak kaget, jelas mereka tidak bisa memahami kekuatan semacam ini. Lalu bisakah kita memiliki seseorang di sini? Seseorang bertanya ragu-ragu. Longchen tersenyum sedikit dan tidak berbicara, tetapi Guoran menepuk pundak pria itu dan tersenyum. Kemampuan untuk sepenuhnya menghancurkan monster-monster ini bukan hanya bosnya. Pria itu kaget, dan semua pendukungnya juga kaget. Beberapa orang terkejut dan berkata, artinya, kamu tidak dalam bahaya sebelumnya. Guoran tersenyum, bukankah kami menunggumu untuk menyelamatkan kami? Guoran mengatakan ini, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berubah, Longchen dan yang lainnya sepenuhnya mampu menangani monster-monster ini, jadi bukankah bercanda jika mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkan satu sama lain? Kami sangat bodoh. Seseorang tersenyum kecut. Mendengar perkataan pria itu, Guoran panik. Dia tidak bermaksud pamer, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Longchen memandang para pendukung itu dan berkata, bukan kami atau Anda yang Anda selamatkan, itu adalah api yang tak terpadamkan di hati umat manusia. Umat manusia harus saling menjaga dan membantu, dan mereka harus tetap bersama. Hanya dengan bersatu umat manusia dapat berlanjut. Hanya dengan mengadakan kelompok agar tetap hangat orang yang kita cintai tidak akan terluka, dan kita tidak akan merasakan sakitnya kehilangan orang yang paling penting. Di tangga, saya mendukung yang lemah. Banyak orang menganggap kami bodoh. Ketika kami dalam bahaya, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendukung kami. Banyak orang bilang kamu bodoh. Tapi tidak peduli apakah itu bodoh atau idiot, api yang tak terpadamkan dalam jiwa umat manusia perlu diwarisi oleh kita yang tidak pintar, bukan? Petik 2 Hahaha, ya, itu benar, kita semua idiot, hahaha. Longchen mengatakan ini, dan orang-orang ini tertawa terbahak-bahak, kata-kata Longchen masuk ke hati mereka. Keterasingan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Terus terang, mereka semua adalah tipe orang yang sama. Kata-kata Longchen menyulut darah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan orang kepercayaan. Melihat kegembiraan semua orang, Guoran menghela nafas lega, dan semakin mengagumi Longchen di dalam hatinya. Ras manusia dengan sengaja memprovokasi perang gelombang melanggar aturan, semua orang menyerang. Pada saat ini, seseorang dari ras iblis berteriak, dan memimpin ratusan ribu pusat kekuatan ras iblis untuk melewati area inti dan langsung menuju ke sisi Longchen untuk membunuh. Seseorang dari ras iblis memimpin, yang segera menimbulkan tanggapan. Pusat kekuatan di Menrace yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka melewati monster gelap dan terbang terlepas dari kehidupan pembangkit tenaga listrik ras iblis lainnya. Dalam sekejap, puluhan juta elit ras iblis berkumpul, dan pembangkit tenaga listrik ras iblis baru saja berangkat, dan ada pergerakan dari klan monster bis. Bunuh Longchen dan bunuh pembohong manusia ini. Seseorang di klan monster berteriak dan bergegas keluar. Longchen memandangi orang-orang ini dan tiba-tiba teringat bahwa pembangkit tenaga iblis terkemuka tampaknya adalah orang yang ditipu olehnya. Besiaplah, awal perang akhirnya akan dimulai. Kali ini, biarkan Wanzong mengenal umat manusia lagi. Longchen tersenyum sedikit. Prajurit darah naga siap bertempur, mereka telah menunggu lama, dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ledakan Ketika iblis yang kuat lewat di depan makhluk hidup, tanah tiba-tiba terbuka, dan tombak tajam terbang keluar, menenggelamkan puluhan juta iblis dalam sekejap. Bab 4222, mendominasi seperti asap. Gemuruh Tombak kayu tajam tak berujung ditembakkan dari tanah. Pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya ditusuk oleh tombak kayu. Tombak kayu itu tampaknya sangat beracun. Setelah ditusuk, pembangkit tenaga iblis ini akan segera tubuh kaku. Di atas tombak kayu, puluhan iblis yang kuat seperti untayan manisan hau, dan jika mereka dilewati oleh tombak kayu, mereka akan langsung mati. Ratusan ribu mil tanah membentuk hutan mayat. Semuanya datang begitu tiba-tiba, pembangkit tenaga iblis itu tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyerang mereka di sini. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh seketika, hanya sejumlah kecil orang kuat yang merasa salah pada saat pertama, atau melakukan serangan balik, atau mundur, tetapi tidak terbunuh. Mayat hidup, Apa maksudmu? Beberapa setan meraung, karena mereka menemukan bahwa tempat yang mereka lewati adalah wilayah undet. Dan dalam serangan duri kayu, ada nafas undet yang kuat, dan sekilas diketahui bahwa orang kuat dari keluarga undet telah menembak. Itu tidak masuk akal, hanya saja aku tidak menyukai kalian, aku ingin membunuh dan bermain. Ini adalah suara yang dingin dan sombong. Kemudian seorang wanita berbaju hitam dan seorang wanita berbaju hijau muncul di depan orang-orang. Orang yang berbicara adalah wanita berbaju hitam. Ketika dia melihat kedua wanita itu, Long Chen marah. Melompat. Seorang wanita dengan rok hijau, dengan tubuh ramping dan sosok anggun, dengan rambut panjang terurai dari pinggangnya seperti air terjun, dan mata yang indah, murni dan gesit, seperti bintang yang berkelap-kelip. Dia seperti peri dari hutan dalam primitif, dengan nafas paling murni di alam, membuat orang tidak berani menghujat. Chu Yao Long Chen akhirnya tidak bisa menahan teriakan, orang itu tidak lain adalah putri Chu Yao dari kerajaan Feng Ming. Saat ini, temperamennya telah banyak berubah, tetapi matanya tetap sama. Chu Yao menatap Long Chen dengan kegembiraan di matanya yang indah. Karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melambaikan tangannya dengan putus asa. Dan wanita berbaju hitam di samping Chu Yao tampak acu-ta'acu dan sombong, Guo Ran dan yang lainnya menontonnya lama sekali. Dia tidak mungkin liu ruyan, mengapa temperamennya berubah begitu banyak. Guo Ran dan yang lainnya hampir tidak berani mengenali satu sama lain, dan Long Chen sendiri tidak yakin, jika dia tidak berdiri di samping Chu Yao, Long Chen mengenalinya sendirian, dan dia pasti tidak akan mengenalinya. Dia mengenakan gaun hitam dengan mahkota hijau di kepalanya, dan aura abadi yang kuat menyelimutinya, membentuk sikap yang menakutkan. Meskipun dia berdiri di tengah keramaian, dia memiliki bau menyendiri dan memandang rendah semua makhluk. Dan di belakangnya, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya membungkuk dan berdiri dengan hati-hati, menjaga jarak tertentu darinya dan Chu Yao, tampak kagum pada mereka berdua. Kapan ras undeatmu memakai celana panjang dengan ras manusia? Beberapa pembangkit tenaga iblis sangat marah. Mati. Liu Ruan memberikan minuman dingin, tangan gioknya terulur, jari-jarinya yang ramping terbentur, dan tiba-tiba wajah pria kuat iblis itu berubah drastis. Ledakan. Dia segera bereaksi, senjata di tangannya menebas dengan tajam di belakangnya, dan pada saat yang sama seluruh orang itu berlari ke depan dengan cepat. Puff puff. Dalam kehampaan di sekelilingnya, cabang-cabang pohon willow yang tak berujung terbang keluar seperti ular aneh, bergegas dari segala arah, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang, dan tubuh keras dari pria kuat iblis itu di depan pohon willow cabang, seperti selembar kertas, itu langsung ditusuk. Ah. Pria kuat iblis itu berteriak ngeri, ribuan cabang willow memasuki tubuhnya, dia berjuang dengan panik, tiga jenis rune gelisah, dan nafas milik tiga ekstrim gelisah. Orang-orang berseru bahwa orang ini sebenarnya adalah tiga kutub tertinggi, tetapi dia tidak dapat menghentikan langkah wanita itu. Panggilan Tiba-tiba pria kuat iblis itu berhenti merontah, dan jeritan ngeri menghilang. Tubuhnya layu dalam sekejap, dan semua darahnya terkuras. Cabang willow meninggalkan tubuh pria kuat iblis itu, tubuh pria itu jatuh dari udara, dan kemudian hancur berkeping-keping seperti patung. Serangan ini terlalu mendadak, terlalu aneh, dan terlalu menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tiga kutub langsung terbunuh, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum mati, orang kuat iblis itu menebas ke belakang dengan senjatanya, dan orang-orang melarikan diri ke depan, yang berarti bahwa ketika dia bergerak, dia merasakan bahaya datang dari belakang. Tapi dia merasakannya salah, serangan Liu Ruan datang dari segala arah, artinya, Liu Ruan menipu persepsinya, dan metode Liu Ruan membuat banyak orang ketakutan. Liu Ruan perlahan menarik tangan gioknya, wajahnya acuh-ta'acuh, dia berkata dengan dingin. Longchen sangat menyebalkan, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya. Aku akan membunuh siapa saja yang ingin membunuhnya. Kata-kata Liu Ruan acuh-ta'acuh, sombong, dan mendominasi, membawa kekuatannya untuk dengan mudah membunuh tiga ekstrim tertinggi, yang mengejutkan banyak orang. Sungguh klan undet yang arogan, apakah kamu akan menyatakan perang terhadap klan iblis besar? Seorang pria kuat klan iblis berteriak dengan dingin. Setan sayap yang kuat berdiri. Ini juga merupakan tertinggi tiga kutub. Sayapnya berwarna emas, matanya terbuka dan tertutup, dan sepertinya ada kilatan listrik. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ini bukan satu atau dua hari klan undetku sombong. Jika Anda menyatakan perang, nyatakan perang. Saya meletakkan kata-kata saya di sini, siapapun yang membunuh Longchen, saya akan membunuh siapapun. Liu Ruan menjawab dengan dingin. Performa Liu Ruan sangat kuat dan mendominasi, sama sekali tidak menyisakan ruang bagi lawan, tetapi nama klan undet memang cukup menakutkan, dan tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Klan mayat hidup terkenal dengan ketangguhan mereka, dan mereka pasti akan membalas. Mereka tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga memiliki tubuh mayat hidup yang sulit untuk dibunuh. Tidak ada ras yang mau memprovokasi mereka. Sepertinya klan undet Ming Liu tidak bisa menggantikan seluruh klan undet, kan? Liu Ruan, apakah kamu menganggap dirimu tinggi? Saat ini, suara aneh datang dari klan undet. Menghadapi suara itu, semua orang tercengang, tetapi Liu Ruan tampaknya tidak terkejut sama sekali, bahkan tidak melihat orang itu, dan menjawab dengan dingin. Aku adalah klan Ming Liu yang abadi, tetapi keluarga kerajaan dari garis keturunan abadi, dan penguasa hutan iblis abadi. Dan kalian bunga lili air bermata setan gelombang hanyalah sekelompok anjing berduka yang tidak tahu malu, saya tidak bisa mewakili keluarga mayat hidup, bukan? Petik 2. Hula. Tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan klan undet, sekelompok orang keluar, dan yang lainnya menghindar. Sekelompok orang ini, ada pria dan wanita, ada jutaan orang, nafas mereka tirani, bergerak, semuanya terlihat buruk, dan mata mereka penuh dengan provokasi. Apakah pangeran dan jenderal Xiang Ning memiliki benih? Waktu berubah, Feng Shui berubah, beberapa orang tidak bermoral dan tidak kompeten, inilah saatnya untuk menyerahkan posisi mereka. Di antara sekelompok orang, satu dengan jepit rambut teratai berwarna-warni di kepalanya, wanita itu keluar, menatap Liu Ruan dan mencibir. Bahkan jika aku ingin mundur, aku khawatir itu bukan giliran keluarga teratai air mata iblismu. Bahkan jika monyet-monyet itu mengenakan jubah naga yang indah, bagaimanapun juga Ho Zen adalah Ho Zen, dan tidak ada jejak seorang kaisar. Liu Ruan mencibir. Mendengarkan nadanya, keduanya adalah musuh lama, dan mereka sangat mengenal satu sama lain, dan sekarang jarumnya ada di Maimang. Hahaha, apa gunanya gigi tajam dan mulut tajam? Apakah Anda tidak ingin melindungi Long Chen? Lalu aku, keluarga teratai air, akan memenggal kepala Long Chen untuk kamu lihat. Setelah wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba jutaan bunga lili air bermata iblis menghilang. Bab 4223, Perselisihan Sipil Jutaan bunga lili air bermata iblis yang kuat menghilang pada saat yang sama, dan semua orang terkejut. Ledakan Ledakan yang mengejutkan, kehampaan meledak, pohon willow membentang di langit, dan cabang pohon willow memenuhi langit, menembus kehampaan. Ketika kehampaan runtuh di area yang luas, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga teratai mata ajaib muncul, dan teleportasi mereka terganggu secara paksa. Cabang willow mencapai langit, bergoyang tertiup angin, dan hukum jalan raya bergetar, seperti air terjun, meluncur ke bawah cabang willow. Di depan pohon willow yang menutupi langit, pohon willow berpakaian hitam ruyan muncul, dan dia menatap dengan dingin ke pembangkit tenaga listrik keluarga mata air ajaib lili. Lian Wu Ying, saya tahu bahwa Anda selalu tidak puas dengan saya, dan saya juga tahu bahwa keluarga teratai air bermata iblis Anda selalu ingin menemukan kesempatan untuk bersaing dengan keluarga abadi Ming Liu saya. Lebih baik bagi kita untuk menjadi sedikit lebih sederhana, berhenti melakukan trik-trik kecil yang membosankan itu, dan mari bertarung dengan pedang dan senjata asli untuk melihat siapa raja sebenarnya dari klan mayat hidup. Petik 2 Sisi Liu Ruan, Cu Yao perlahan muncul, pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik dari klan undet Ming Liu juga berdiri satu demi satu. Meskipun jumlah mereka tidak besar, hanya beberapa ratus ribu, bahkan tidak sepersepuluh dari keluarga teratai mata ajaib, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun, bahkan tidak ada ketegangan. Oke, mari kita lihat siapa raja sebenarnya dari klan undet. Menghadapi tantangan Lian Wu Ying, wajah Liu Ruan setenang air, dan tampak tidak bergerak sama sekali. Hahaha, tidak apa-apa, kalau begitu mari kita lihat siapa raja sebenarnya dari klan undet, dengan mengandalkan latar belakang keluarga kecil yang ditinggalkan oleh leluhur, menurutmu apakah klan undet Ming Liu bisa sombong seumur hidup? Lian Wu Ying mencibir. Tiba-tiba dia berteriak dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, klan teratai air bermata iblis saya tidak akan cocok dengan klan undet Ming Liu. Dikatakan bahwa tidak ada dua matahari dan tidak ada dua orang. Anda harus membuat pilihan hari ini. Bunga teratai mata ajaib saya telah mengumpulkan energi selama ratusan juta tahun, diam-diam bekerja keras dan berusaha keras, untuk mendapatkan kembali martabat saya dan bekerja keras untuk kegagalan tahun ini. Kami telah mengumpulkan kekuatan tanpa akhir, dan apa yang Anda lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Di sisi lain, klan undet Ming Liu telah lama kehilangan kejayaannya, tetapi mereka masih tenggelam dalam sejarah, berpikir bahwa memakai mahkota akan selalu menjadi raja klan undet. Bagaimana Anda memilih, Anda sudah mengerti dengan sangat baik. Saya, keluarga teratai air, tidak menerima kenetralan. Mereka yang menaati saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan mati. Pilihan Anda menentukan hidup dan mati Anda. Petik 2 Suara Lian Wuying mengaduk dalam kehampaan, dunia hening, dan udara dingin bahkan menaungi raungan makhluk gelap itu. Tidak ada yang mengira bahwa klan undet, yang membuat banyak orang ketakutan, akan benar-benar terpecah. Mendengarkan nada ini, sepertinya mereka akan bertarung sampai mati. Kecuali iblis yang dikepung oleh monster gelap yang tak ada habisnya, klan lain memandang mereka dengan kaget, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bagus, menyenangkan untuk ditonton. Seseorang tersenyum, itu bukan urusan mereka, tutup telepon, dan mereka yang menonton yang hidup tidak pernah takut dengan yang hidup. Hula! Dengan suara Lian Wuying melonjak, banyak orang kuat dari klan undet berbondong-bondong ke arah mereka. Jumlah klan undet jauh lebih kecil dari ras lain, yang mencapai puluhan miliar, tetapi ada juga yang kuat hampir 100 juta. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa dari ratusan juta pembangkit tenaga mayat hidup, sekitar 70 persen dari mereka telah berlindung di keluarga teratai air mata iblis. Hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang ini berlindung di klan mata ajaib Nimfaya, tanpa ragu sedikitpun. Banyak orang memandang Liu Ruyan, tetapi Liu Ruyan tenang, tanpa sedikitpun kemarahan atau kepanikan, seolah-olah semuanya diharapkan. Di hadapan ancaman dan penindasan Lian Wuying, dia tidak berekspresi, dan sepertinya meremehkan untuk menanggapi dan melakukan serangan balik sama sekali. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Anda abadi dan tidak populer dengan klan Ming Liu. Kamu telah lama dihianati dan dipisahkan, dan nasibmu sudah hancur. Lian Wuying tertawa keras. Lebih dari 70 persen pembangkit tenaga klan undet berada di sisi klan teratai air mata iblis, dan sisi wilau abadi, hanya 2,5 persen dari tim pembangkit tenaga listrik, kekuatan kedua belah pihak tampaknya agak berbeda. Benar-benar bodoh? Apakah raja dari klan undet ditentukan oleh hati orang-orang? Anda lupa bahwa ketika mayat hidup klan Ming Liu bersaing memperebutkan tahta, mereka menggunakan mayat miliaran orang kuat untuk membuka jalan, membunuh langit dalam kegelapan dan darah mengalir ke sungai. Tahta kami tidak memerlukan persetujuan siapapun, pada saat itu Anda hanya memiliki kualifikasi untuk merangkak di bawah kaki kami dan berdoa untuk perlindungan kami. Liu Ruyan mencibir. Lelucon, waktu telah berubah, kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu, impian musim semi dan musim gugurmu harus terbangun. Ada pepatah dalam umat manusia bahwa Feng Shui berputar dan sungai serta gunung bergiliran duduk, dan kemuliaan milik mayat hidup keluarga Ming Liu Anda telah berlalu. Anda sangat sedikit orang, dan Anda masih berbicara begitu besar, apakah Anda ingin membiarkan orang-orang yang berkuasa dalam sembilan hari dan sepuluh tempat tertawa terbahak-bahak? Lian Wuying berkata dengan nada menghina. Begitu banyak orang, apakah kamu buta? Tidak bisa melihat Long Chen, apakah ada begitu banyak orang. Ekspresi aneh muncul di wajah Liu Ruyan. Apa maksudmu? Lian Wuying berkata dengan dingin. Long Chen dan yang lainnya juga terpana, dan yang lainnya juga terpana. Liu Ruyan berkata, meskipun pria itu menyebalkan, tetapi jika kamu berani melakukannya, dia pasti akan membunuhnya. Dia sendiri sudah cukup untuk menahan ribuan pasukan, belum lagi dia memiliki pasukan darah naga yang tak terkalahkan, beraninya ke mengatakan orang seperti itu. Petik 2 Mengandalkan Long Chen hampir jatuh ke tanah. Orang ini mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang membunuhnya, dia akan membunuh siapapun, yang membuat Long Chen merasa hangat, dan ini adalah pertama kalinya dia begitu tersentuh oleh Liu Ruyan. Merasa, slogannya hanya untuk bersenang-senang, tetapi sekarang dia telah meminta bantuannya. Apalagi orang ini sangat akurat. Selama orang-orang ini berani melakukan sesuatu, dia akan segera melakukannya, karena Chuyao ada di sana. Siapa yang berani menyentuh wanitanya? Bagaimana mungkin dia tidak bekerja keras? Kapan orang ini belajar diam-diam? Hahaha, klan undet Ming Liu yang terhormat gelombang benar-benar meminta bantuan dari ras manusia yang rendah hati. Anda telah kehilangan semua wajah dari garis keturunan abadi. Lian Wu Ying tertawa. Long Chen, dia bilang kamu rendah hati, bukankah kamu memukulnya? Liu Ruyan mengabaikan Lian Wu Ying dan malah menatap Long Chen. Tidak masalah apakah dia rendah hati atau tidak, selama dia berani melakukannya, aku akan membantumu memenggal kepalanya. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut Chuyao, aku akan membuatnya hancur dan tidak akan pernah selamat. Long Das merespons dengan keras. Mendengar jawaban Long Chen, tubuh halus Chuyao bergetar, dan air mata hampir keluar dari matanya. Dia sepertinya telah kembali ke kerajaan Feng Ming dan memikirkan puisi itu. Naga itu melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan menempuh jarak ribuan mil. Burung Phoenix meninggalkan pohon Phoenix dan menemani Kyushu. Long Chen masih anak laki-laki berdarah panas seperti dulu, orang bodoh yang bersedia melindunginya sampai akhir dunia, dan pria Sembrono yang bersedia bekerja keras untuknya kapan saja. Chuyao hampir menangis. Oke, mari kita coba, umat manusia yang rendah hati, apa yang kamu mampu? Lian Wu Ying mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pembangkit tenaga mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mendengus dingin dan membunuh Liu Ruan dan yang lainnya. Dan saat mereka menembak, Long Chen juga bergerak. Bab 4224, awan kecil. Long Chen, jangan bergerak. Tiba-tiba Mengki berbicara, Long Chen terkejut, Mengki benar-benar menghentikannya, Long Chen memandang Mengki dengan sedikit keraguan. Mengki tersenyum sedikit, dan berkata dengan sedikit cemberut, Bodoh, lebih baik serahkan masalah sepele ini kepada kami. Anda dapat menghemat energi Anda untuk memperjuangkan mutiara keberuntungan. Saya percaya bahwa kekuatan kita dapat menanganinya dengan baik. Ini. Long Chen sedikit khawatir, karena takut mereka akan mengalami kecelakaan, dia tidak peduli dengan mutiara keberuntungan, tetapi jika mereka memiliki kesalahan, Long Chen akan menjadi gila. Apakah kamu memandang rendah kami? Tang Waner berkata dengan marah. Tidak berani. Long Chen buru-buru berkata, dia tahu temperamen Tang Waner, jika Long Chen berani meragukannya, dia mungkin akan kabur begitu saja. Mengki tersenyum sedikit dan menatap Yezikyu, Yu Kingsuan, Tang Waner, Dong Mingyu, dan yang lainnya, dan berkata, Sudah lama sekali, bukankah seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkannya? Setelah mendengar kata-kata Mengki, semua gadis memiliki senyum di wajah mereka, dan tiba-tiba Xiaoyun meraung panjang, dan sosok yang menutupi langit muncul. Mengki, Yezikyu, Yu Kingsuan, Tang Waner, Dong Mingyu, dan yang lainnya semua terbang di punggung Xiaoyun, hanya untuk melihat sayap Xiaoyun mengepak. Ledakan. Kekosongan hancur di area yang luas, Xiaoyun terbang seperti meteor, dan ledakan sonic yang keras bergemas selama sembilan hari. Pada saat itu, dia sepertinya menerobos belenggu ruang. Saat dia bergerak, dia memasuki perkemahan undet. Langsung ke keluarga lili air mata ajaib. Kecepatan Xiaoyun terlalu cepat, jarak ratusan juta mil dapat dilintasi, dan tubuh besar itu ditekan seperti gunung. Terima kasih kematian. Melihat Xiaoyun bergegas masuk, pusat kekuatan dari klan air mata setan sangat marah, dan kehampaan meraung, menunjukkan tubuh mereka satu per satu. Daun teratai itu seperti jaring raksasa, menghalangi rute terbang Xiaoyun. Rune pada daun teratai mengalir, energi sihir melonjak, dan daun teratai tumpang tindih. Kekuatan lembut ini dirancang untuk mematahkan kekuatan maskulin. Menghadapi halangan dari klan teratai mata ajaib, Xiaoyun tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan kecemerlangan Dewa Hitam keluar. Uff-puff. Kecemerlangan Dewa Hitam, seperti bila tajam para dewa, menembus daun teratai yang tak berujung dalam sekejap. Pertahanan yang kuat dari keluarga teratai mata ajaib tidak dapat menghentikan Xiaoyun. Itu adalah kekuatan supernatural kelahiran Xiaoyun. Saya melihat cahaya Dewa Hitam menembus pertahanan daun teratai dan melewati pasukan klan undet, dan tubuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya ditembus dan bahkan dihancurkan. Hal yang paling menakutkan adalah pukulan Xiaoyun bertahan lama, melewati tim, dan menghantam penghalang cincin itu. Ledakan. Ada ledakan yang menggelegar, pesona itu bergetar hebat, dan kecemerlangan Dewa Hitam meledak, tersebar di langit dan bumi. Ukulan ini sangat mengejutkan, mengejutkan banyak orang, dan kekuatan supernatural pertahanan dari garis keturunan teratai mata ajaib benar-benar dikalahkan. Ledakan. Ledakan lain terdengar, tubuh Xiaoyun menghantam formasi daun teratai dan sebuah lubang mengenai formasi tersebut. Xiaoyun menggunakan lubang ini sebagai terobosan dan menabraknya. Pusat kekuatan klan teratai air bermata setan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan terbang mundur. Dengan daun dan bunga yang tak berujung beterbangan, Xiaoyun menerobos pertahanan mereka dengan cara yang paling sederhana dan paling kejam. Li. Xiaoyun mengeluarkan kicau burung yang menghancurkan langit, dan tiba-tiba sayapnya bergetar, dan kecemerlangan ilahi yang beraneka warna gelisah, dan dia tiba-tiba mengubah perilakunya dan bergegas maju. Ledakan. Di depan Xiaoyun, pedang panjang jatuh, seperti galaksi yang terpotong, membentuk medan kematian. Tembakan Lian Wu Ying. Serangannya tepat dan awalnya sempurna, tapi dia tidak menyangka tubuh besar Xiaoyun akan begitu fleksibel, dan langsung berubah arah, menyebabkan pedangnya gagal. Klik. Tidak memotong Xiaoyun dengan pedang, tetapi menebas di atas arena, arena retak, dan dibela oleh pedang ini. Om. Pada saat ini, di atas sembilan langit, tubuh Xiaoyun berputar tajam, dan dalam cahaya warna-warni, dia menyelesaikan putaran yang indah, dan Xiaoyun membuka mulutnya lagi. Pada saat itu, wajah Lian Wu Ying berubah. Minggir. Ledakan. Sebuah bola cahaya hitam melesat seperti meteor, dengan ledakan keras, arena meledak, dan dalam suara udara yang mengepul, pembangkit tenaga listrik di sisi bunga teratai mata ajaib melarikan diri karena malu. Panggilan. Tepat ketika mereka menghindari rasa malu, sosok Xiaoyun terbang melewati seperti sambaran petir, menerobos blokade mereka dan tiba di depan Liu Ruyan dan Cuyao. Xiaoyun masih punya waktu untuk menyelesaikan gulungan indah di udara, seolah-olah memprovokasi keluarga teratai mata ajaib, dan kemudian perlahan jatuh. Saudari Mengki. Ketika Xiaoyun menyingkirkan tubuhnya dan berubah menjadi gadis cantik, Cuyao berteriak ke girangan dan berlari ke arah Mengki dan yang lainnya. Kakak yang baik, hari ini adalah hari reuni saudari kita, kita harus bahagia, kita tidak menangis. Mengki menyarankan, tapi dia sendiri tersedak. Tang Waner paling banyak menangis. Saat itu, ketika dia naik ke alam abadi, benua Tianwu meledak, dan semua orang tidak tahu kemana harus pergi. Saat itu, mereka tidak tahu apakah orang lain masih hidup, dan apakah masih ada hari untuk bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Yang paling mereka takuti adalah semua orang telah menghilang, tetapi mereka masih hidup. Sekarang para suster bertemu, mereka tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka. Di depan Long Chen sebelumnya, mereka masih berusaha menahan diri. Sekarang Long Chen tidak ada di samping, air mata mereka seperti banjir yang menghancurkan tanggul dan tidak bisa lagi dikendalikan. Bahkan Yezikyu yang selalu kedinginan tidak bisa berhenti menangis, dan setiap air mata jatuh dan membentuk kristal es. Yu King Suan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi dia merasakan perasaan tulus mereka satu sama lain, dan dia juga meneteskan air mata dalam hati. Di antara kerumunan, Liu Ruan adalah satu-satunya yang tidak menangis. Dia hanya melihat kerumunan diam-diam dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang bukan waktunya untuk menangis gelombang kita harus membantu Ruan menangani orang-orang ini. Mengki menahan tersedaknya dan mencoba menenangkan dirinya. Ya, mari kita bunuh orang-orang ini bersama-sama. Setelah Tang Waner menangis, seluruh dirinya tampak jauh lebih baik. Ketika datang untuk bertarung, dia penuh energi. Untuk menangani orang-orang ini, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Nyatanya, cukup bagi saya untuk bergabung dengan saudara perempuan saya. Alasan mengapa saya meminta bantuan Longchen adalah untuk mencoba orang ini. Liu seperti cerobong asap. Apakah kamu ingin mencobanya? Apakah mutiara keberuntungan lebih penting? Atau apakah saudara perempuan Cuyao lebih penting? Mengki tersenyum. Liu Ruan mengangguk. Kamu gadis bodoh? Apakah kamu belum mengerti karakter Longchen? Bagimu dan saudari Cuyao, dia bahkan bisa menyerahkan nyawanya, jadi manik-manik apa yang dia pedulikan. Mengki tertawa. Apa hubungannya denganku? Liu Ruan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengki tersenyum sedikit, melihat Liu Ruan tidak berbicara, Liu Ruan secara bertahap kewalahan oleh pemandangan itu, dan wajahnya mulai memerah. Mereka. Tiba-tiba Xiaoyun berseru dan menunjuk pria kuat di sisi teratai dengan mata ajaib, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Bab 4.225, Pemanasan. Xiaoyun terkejut saat mengetahui bahwa dia telah membunuh banyak orang barusan, tetapi orang-orang ini muncul lagi, dan jumlahnya tidak berkurang. Jangan heran, keluarga undet memiliki vitalitas yang kuat dan hampir tidak ada kelemahan fatal. Jika vitalitasnya tidak habis, itu adalah tubuh yang abadi. Chu Yao menjelaskan. Ini juga bagian paling menakutkan dari klan mayat hidup. Mereka memiliki vitalitas yang kuat, dan kemampuan penyembuhan diri mereka sangat kuat. Jika Anda ingin membunuh mereka, Anda perlu menghabiskan vitalitas mereka dalam sekejap. Tetapi vitalitas mereka terlalu menakutkan, dan kemampuan pemulihan diri mereka sangat tidak normal. Karena itu, mereka dikenal sebagai mayat hidup. Tingkat pembangkit tenaga listrik yang sama, bahkan 10 orang, mungkin tidak dapat mengalahkan satu pembangkit tenaga mayat hidup, dan 100 pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama mungkin tidak dapat membunuh mereka. Mereka tidak dapat mengalahkan mereka, mereka dapat dengan mudah melarikan diri dan membunuh satu mayat hidup. Pembangkit tenaga listrik sama sulitnya dengan mencapai langit. Ini juga mengapa, di antara 10 ribu klan, tidak banyak orang yang mau memprovokasi klan undet, karena terlalu sulit untuk dihadapi. Xiao Yun sangat percaya diri dengan kekuatan supernatural kelahirannya sendiri. Melihat orang-orang kuat tercabik-cabik, dia mengira mereka semua sudah mati. Tanpa diduga, mereka semua masih hidup, dan sepertinya tidak terluka, yang mengejutkannya. Titik Kami bertarung sebagai ras undet, dan kami bertarung dalam jangka panjang. Kami berjuang untuk ketahanan, bukan ledakan. Faktanya, perang ras undet jauh lebih tidak berbahaya daripada perang ras manusia Anda, dan dapat dibagi menjadi hidup dan mati dalam sekejap. Dan begitu situasinya tidak baik, jangan lihat mereka sedang mendominasi sekarang, maka Anda akan melihat seperti apa anjing yang berduka itu. Liu Ruan menjelaskan. Vitalitas yang kuat dari klan undet ditakdirkan untuk menjadi pertempuran antara klan mereka sendiri, dan tidak ada banyak bahaya. Dan begitu Anda menemukan sesuatu yang buruk, Anda dapat mundur dari medan perang kapan saja, sehingga mayat hidup tidak takut perang. Meskipun Xiao Yun menerobos blokade mereka dan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, mereka tidak takut. Vitalitas mereka yang kuat sudah cukup untuk menghonsumsi ras apapun kecuali mayat hidup. Karena vitalitas yang kuat dari klan undet dan waktu pertempuran yang lama, kami tidak dapat membiarkan Long Chen mengambil tindakan. Pertempuran seperti itu akan menghabiskan kekuatan fisik Long Chen yang berharga. Konferensi Raja Suci ini penuh dengan keraguan dan bahaya. Kita harus merencanakan yang terburuk dan mempertahankan kekuatan kita sampai akhir. Kata Mengki. Gadis-gadis itu mengangguk, kali ini konferensi Raja Suci terlalu aneh, tidak ada yang tahu berapa jalannya, dan itu adalah cara teraman untuk mempertahankan kekuatan Long Chen. Maaf, aku tidak terlalu memikirkannya. Liu Ruan berkata dengan sedikit malu. Mengki tersenyum sedikit dan berkata, mereka semua adalah saudara perempuan, bukankah ini terlalu keterlaluan? Anda membela Long Chen, dan Long Chen secara alami tidak akan melihat Anda dikepung dan mengabaikannya. Hasilnya sama saja, kenapa harus peduli dengan prosesnya? Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Mengki, Liu Ruan merasa jauh lebih nyaman. Awalnya, dia meminta bantuan Long Chen dan menariknya, hanya untuk mengujinya. Tapi sekarang tampaknya pikirannya terlalu naif, tetapi sebagai Raja baru dari klan Undet Ming Liu, dia memiliki lingkaran cahaya yang lengkap, dan terlalu sulit baginya untuk meminta maaf. Tapi Liu Ruan akhirnya meminta maaf, dan kata-kata Mengki tidak bermaksud menyalahkannya sama sekali, dan itu berarti tidak peduli apakah dia meminta bantuan atau tidak, Long Chen akan mengambil tindakan. Dia tidak melakukan kesalahan sama sekali, dan dia tidak perlu meminta maaf. Qi selalu menjaga semua orang. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan terbuka, lorong besar di tengah arena runtuh dalam sekejap, dan monster gelap asli turun dengan tertib. Dan sekarang lorong itu telah runtuh, seperti sungai yang meluap di tepiannya, dan monster-monster gelap itu mengalir turun dengan skala ribuan kali. Mengaum. Deru monster gelap mengguncang kehampaan, dan monster gelap tak berujung menyerbu ke segala arah seperti air pasang. Apakah bau itu tidak efektif? Guoran sangat kecewa saat melihat monster gelap, tidak lagi hanya menyerang iblis, tetapi menyerang secara acak di mana-mana. Itu harus menjadi tanggal kedalu warsa. Bau tidak bisa tinggal di satu tempat selamanya. Setelah jangka waktu tertentu, itu akan menyebar. Kata Xia Chen. Siap bertarung. Guoran berteriak keras. Pasukan monster gelap menyerang, dan serangan tanpa pandang bulu menyelap pikiran mereka yang ingin menyerang makhluk hidup dan ingin menyerang Long Chen, termasuk klan undet, semuanya mundur ke posisi mereka. Mengaum. Ada terlalu banyak monster gelap, tak ada habisnya, mereka tumpang tindih dan padat, dan itu membuat kulit kepala meledak. Monster gelap membentuk gelombang ribuan mil. Karena terlalu banyak, mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Mereka berguling dan mendorong ke depan, dan mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri. Pusat kekuatan di luar, menonton arena besar, akan dipenuhi dengan monster gelap yang menakutkan, kerumunan akan tenggelam, dan mereka semua berkeringat dingin. Ibu Baishishi dan Ibu Baishiaoleh mau tidak mau berdiri, menunjukkan bahwa mereka sangat gugup. Bagaimanapun, anak-anak mereka ada di dalam. Sebagai seorang ibu, tidak mungkin untuk tidak khawatir. Hal yang sama berlaku untuk klan lain. Semula, jumlah makhluk dari berbagai klan sudah cukup mencengangkan, yakni sudah melebihi 10 miliar. Tetapi dibandingkan dengan makhluk gelap ini, itu hanyalah setetes air di lautan, dan perbedaannya terlalu besar. Orang-orang di luar gugup, dan orang-orang di dalam bahkan lebih gugup, terutama orang-orang yang relatif lemah yang mengikuti Longchen ke arena, melihat wajah-wajah muram yang tak ada habisnya, wajah mereka pucat karena ketakutan, dan tubuh mereka menggigil. Bahkan orang-orang kuat yang mendukung Longchen sangat kuat, tetapi di hadapan monster gelap yang begitu banyak, mereka merasakan ketakutan di hati mereka, wajah mereka telah berubah, dan keringat di telapak tangan mereka mulai muncul perlahan, dan dahi mereka lambat laun menjadi basah. Titik. Ketika mereka melihat prajurit darah naga di depan mereka, mereka menemukan bahwa prajurit darah naga itu tenang, tanpa sedikitpun rasa takut, bahkan tidak ada sedikitpun ketegangan. Dan ekspresi seperti ini tidak muncul di wajah Dragon Blood Warrior gelombang tapi lebih dari 2000 Dragon Blood Warriors, semuanya seperti ini. Pada saat itu, hati mereka membeku. Jika kelompok orang ini bukan idiot, mereka adalah master sejati. Emosi semacam ini tidak bisa dipura-pura ledakan. Pada saat ini, monster gelap tak berujung akhirnya berguling di depan semua orang. Pada saat itu, semua orang kehilangan penglihatan mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah wajah mengerikan yang tak ada habisnya, serta gigi dan cakar yang tajam. Saudara-saudara, ayo bergerak. Pemanasan dimulai. Setelah pemanasan, itu akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Longchen sedikit tersenyum, dan tangannya yang besar menyentuh pisau Minghong di belakangnya. Tersedak. Pedang Minghong terhunus, dan bayangan pedang menebas. Puff-puff. Menebas secara horizontal, kekosongan terpotong, dan di atas celah, monster gelap tak berujung terpotong menjadi dua bagian. Ketika Longchen menembak, dia tidak menyadari bahwa biji teratai emas di ruang yang kacau tiba-tiba menyala, mekar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Longchen bergerak, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, dan semua prajurit darah naga semua bergerak. Bab 4226, Zifeng luar biasa. Puff-puff. Pedang Minghong Longchen menebas terus-menerus, makhluk gelap yang menakutkan itu, seperti tahu, dipotong-potong. Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng juga menembak. Tombak Gu Yang meraung dan menghancurkan langit. Pemaksaan prajurit abadi membuat dunia bergetar. Tembakan Gu Yang menarik semua orang sekaligus. Mata. Ini. Pusat kekuatan di Kam Longchen tertegun, Gu Yang terlalu ganas, tembakan ditusuk, kekosongan ditusuk, monster gelap tak berujung terbunuh, dan bahkan pusat perhatian Longchen dirampok olehnya. Untuk pertama kalinya, Gu Yang bertarung dengan tombak abadi ini. Satu orang dan satu tembakan saling melengkapi. Ada perasaan terlambat bertemu. Gu Yang meraung penuh semangat, membunuh sebanyak yang dia mau, dan menggunakan metode ini untuk merayakan penyatuan mereka. Li Qi dan Song Ming Yuan tidak semenarik Gu Yang. Keduanya menjaga di kedua sisi. Keduanya memegang tongkat panjang, dan angin menderu-deru. Monster gelap apapun yang terkena dua tongkat panjang semuanya akan meledak. Dan monster yang meledak ini tidak keluar dari daging dan darah, tetapi berubah menjadi debu, berserakan di bawah kaki keduanya, dan langsung membentuk gundukan. Gambarannya sangat aneh. Kekuatan bumi yang tebal, reinkarnasi roh bumi. Tiba-tiba Li Qi berhenti minum, dan gundukan di bawah kaki mereka bergetar, perlahan-lahan menyusut, dan di bawah putaran konstan, raksasa tanah liat muncul. Raksasa tanah liat setinggi 100 mil, dan tubuhnya ditutupi rune. Saat matanya dibuka, ada cahaya berdarah di dalamnya. Pada saat itu, sepertinya diberi kehidupan. Mengaum. Raksasa tanah liat itu meraum dan menghancurkan dengan pukulan, dan monster gelap yang tak terhitung jumlahnya terbang sebagai tanggapan, dan banyak monster langsung dihancurkan. Monster yang hancur berubah menjadi lumpur lagi dan tersebar di langit dan bumi. Raksasa lumpur sangat kuat, dan bahkan memiliki fluktuasi darah dan darah yang kuat. Kekuatan tempurnya luar biasa. Begitu mereka bergabung dengan medan perang, mereka membunuh banyak orang. Monster gelap. Kekuatan bumi yang tebal, reinkarnasi roh bumi. Li Qi baru saja memanggil raksasa tanah liat, dan Song Mingyuan juga berhenti minum, dan saat suaranya jatuh, raksasa tanah liat lainnya berdiri. Saat keduanya dan raksasa lumpur membunuh lebih banyak monster gelap, lumpur di tanah tidak ada habisnya, dan kemudian raksasa lumpur berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin raksasa tanah liat muncul. Dengan semakin banyak raksasa tanah liat, efisiensi pembunuhan menjadi semakin tinggi. Tim itu masih berkembang. Pada saat itu, semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Kekuatan magis semacam apa ini? Mengapa tidak pernah mendengarnya? Ubah darah dan daging musuh menjadi lumpur, lalu gunakan lumpur untuk membuat boneka, dan boneka ini tidak hanya memiliki kekuatan tanah yang tebal, tetapi juga memiliki kekuatan ki dan darah, bahkan jika itu adalah bakat tertinggi, itu mungkin tidak menjadi lawan mereka. Puff engah-engah. Di lautan monster yang tak berujung, ada dua sosok anggun, Yue Zifeng dan Muking Yun. Pada saat Yue Zifeng melambaikan tangannya, akan ada puluhan ribu mil retakan di kehampaan. Monster yang ditutupi oleh retakan semuanya pecah menjadi dua bagian. Seolah-olah ada pisau tajam tak terlihat yang memotong tubuh mereka, dan tubuh mereka berjatuhan seperti tetesan air hujan. Setiap kali Yue Zifeng melambaikan tangannya, pedang panjang Muking Yun terhunus, pedang ki melonjak, dan banyak monster gelap terbunuh. Serangan Muking Yun juga sangat tajam. Melihatnya sendiri, itu sangat menakjubkan, tetapi dibandingkan dengan kekuatan jurus Yue Zifeng, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan jurus ini. Datang lagi. Yue Zifeng berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya lagi, dan kemudian kekosongan itu terbuka, dan monster yang tak ada habisnya dibantai. Dia, dia ternyata menghunus pedangnya. Di luar ring, seseorang berseru dengan ekspresi tak percaya. Seruannya juga menyebabkan ekspresi keheranan di wajah banyak orang. Mengapa mereka tidak melihatnya? Sampai Yue Zifeng melambaikan tangannya untuk ketiga kalinya, orang akhirnya menangkap jejak pedang yang terhunus. Pada saat itu, semua orang bodoh. Banyak dari pembangkit tenaga listrik ini adalah Sian Tianzun yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dengan kultivasi mereka, dibutuhkan tiga kali untuk menangkap gerakan Yue Zifeng untuk gerakan yang sama. Jika ini melawan musuh, Yue Zifeng akan mengambil tindakan terhadap mereka, dan dia bahkan tidak bereaksi, dan kepalanya sudah jatuh ke tanah. Semua orang mengatakan bahwa kematian Jianzun adalah yang paling menakutkan, tetapi tidak ada yang mengira itu akan sangat menakutkan. Jianzun, banyak orang telah melihat mereka dan mengakui kekuatan mereka, tetapi kecepatan menembak Yue Zifeng tidak lagi dapat dikatakan kuat, itu hanya dapat dikatakan sebagai monster. Banyak orang kuat masih belum yakin, berpikir bahwa beberapa orang berpura-pura menjadi mistis dan waspada, karena mereka tidak dapat melihat Yue Zifeng menghunus pedangnya, apalagi proses mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Jika dikatakan bahwa Yue Zifeng menggunakan jarinya sebagai pedang untuk menyerang musuh, itu masuk akal. Bagaimanapun, bahkan jika mereka belum pernah melihat master seperti itu, mereka telah mendengarnya. Tapi mereka semua adalah tuan, dan mereka tidak buta. Mereka bahkan tidak bisa melihat seseorang menghunus pedang dan mengembalikan pedang. Apa perbedaan antara mereka dan idiot? Uff-puff. 90 persen pembangkit tenaga listrik hanya bisa melihat momen ketika Yue Zifeng melambaikan tangannya, dan kemudian melihat kehampaan terbelah dan monster gelap yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Dan setiap kali Yue Zifeng menyerang, Mu Qingyun di sebelahnya juga menebas dengan pedang. Jelas, Yue Zifeng mengajarinya esensi kendo. Hanya saja Yue Zifeng sedikit cerewet, dan ketika dia mengajar Mu Qingyun, dia bahkan lebih bersimpati pada kata-kata. Sebagian besar waktu, dia hanya bertanggung jawab atas demonstrasi. Adapun apakah dia bisa memahaminya, dia masih melihat pemahaman Mu Qingyun. Mu Qingyun memiliki wajah serius, belajar keras, dan memahami setiap pedang dengan hati. Tidak seperti yang lain, apa yang dia lihat bukanlah pedang Yue Zifeng yang ditarik dan pedang yang dikembalikan, tetapi ribuan perubahan pada saat pedang itu dipotong. Yue Zifeng menggunakan tempat ini sebagai tempat ujian untuk mengajar Mu Qingyun, tapi dia menakuti banyak orang kuat di dalam dan di luar arena. Mereka semua berdiri di belakang Long Chen sebelumnya. Meskipun beberapa orang mengira mereka kuat, mereka tidak menyangka mereka begitu kuat. Tembakan Gu yang mengejutkan langit, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tergerak olehnya. Teknik reinkarnasi Liki dan Song Mingyuan mengejutkan banyak orang, berpikir bahwa mereka semua adalah monster yang menakutkan. Dan Yue Zifeng mengajari Mu Qingyun Kendo, pada saat itu, semua orang kuat yang melihat adegan ini, tidak peduli apapun kekuatan atau rasnya, ketakutan gelombang, termasuk mereka yang dihormati secara bawaan. Mereka belum pernah melihat pembudidaya pedang yang begitu menakutkan. Dia menembak sangat cepat dan menyerang dengan sangat tajam sehingga tidak ada waktu untuk menghindar. Anak ini, dia sangat kuat. Saya telah melewatkan sasaran. Bahkan Master Asgard, yang telah menyaksikan pertempuran dengan mata dingin dan tidak berkata apa-apa, tidak bisa menahan nafas. Bai Zantang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa setiap bawahan Longchen akan sangat menakutkan. Legiun Darah Naga, sungguh menakjubkan. Penguasa Istana berkata pada dirinya sendiri. Tidak baik. Tiba-tiba, wajah ibu Bai Xiaoleh berubah. Di muridnya, tiga bunga beredar, menatap Longchen di medan perang. Lusinan sosok cerah tercermin di murid-muridnya. Pembunuh Malam. Dia mengenali identitas makhluk-makhluk itu, orang-orang ini diam-diam mendekati Longchen, tetapi Longchen tidak menyadarinya. Bab 4227, Keabadian Setengah Langkah. Pembunuh Malam. Bai Zantang dan yang lainnya terkejut. Dark Knight Killers adalah pembangkit tenaga elit di klan Dark Knight. Mereka adalah pembunuh alami dengan kemampuan mematikan yang mengerikan dan kemampuan bersembunyi. Meskipun umat manusia juga memiliki pembunuh, dalam hal bakat dasar, dibandingkan dengan mereka, itu terlalu jauh tertinggal. Kekuatan klan Malam Gelap membunuh tak terlihat. Mereka terkenal, dan mereka juga terkenal karena mereka melakukan segalanya demi uang. Bahkan selama harganya tinggi, mereka dapat membantu target pembunuhan untuk membunuh pembeli, biasanya mengenali uangnya tetapi bukan orangnya. Dan Knight Killers juga punya kelebihan dan kekurangan. Pembunuh arus utama semuanya berasal dari bangsawan malam dengan darah murni, dan darah serta bakat mereka sangat menakjubkan. Dalam perang yang begitu rumit, mereka tidak hanya harus menyembunyikan nafas mereka, tetapi juga menghindari monster gelap yang tidak bisa menembus lubang mereka, dan mereka masih bisa tidak terdeteksi. Bahkan Bai Zantang dan yang lainnya tidak dapat melihat mereka, yang membuktikan bahwa mereka sangat kuat. Menakutkan. Ibu Bai Ziaole, karena dia memiliki mata tiga bunga, dan telah berkonsentrasi sepanjang waktu, hanya dapat menilai dari petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah, dan menggunakan kekuatan gaib kelahirannya untuk menggunakan matanya untuk melihat sosok kabur mereka. Di sisi Akademi Lingkiao, hanya Ibu Bai Ziaole yang melihat sesuatu yang salah, dan yang lainnya tidak dapat melihat apapun, tetapi mereka semua tahu kekuatan magis Ibu Bai Ziaole, dan mereka semua terkejut. Kamu dan Ziaole, Ibu dan anak terhubung, coba ingatkan dia melalui teknik pupil. Kata Ibu Bai Ziaole. Tidak ada gunanya, penghalang cincin mengisolasi segalanya, bahkan murid tiga bunga kita pun tidak berguna. Kata Ibu Bai Ziaole dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan cara untuk mengingatkan mereka. Di medan perang yang kacau seperti itu, mudah untuk diserang. Bai Zantang juga sedikit cemas. The Dark Knight Killers bukan lelucon. Ada banyak pembangkit tenaga generasi tua yang lebih kuat dari mereka, dan mereka semua harus meminum kebencian di tangan mereka. Long Chen dan yang lainnya akan kehilangan nyawa jika mereka tidak memperhatikan. Bisakah Anda memberitahu Long Chen untuk berhati-hati dengan menyerang formasi besar? Lagi pula, Long Chen sangat pintar, dia harus tahu bahwa kita sedang mengingatkan. Wakil Kepala Aula lainnya menyarankan. Tidak perlu. Kepala Aula, yang diam, angkat bicara. Mendengar apa yang dikatakan penguasa istana, semua orang merasa jauh lebih nyaman. Penguasa istana berkata bahwa itu tidak perlu, dan itu seharusnya benar-benar tidak perlu. Di atas arena, Long Chen memegang pisau Ming Hong, dan dia menebas dengan pisau. Bayangan pisau terbanting dan jatuh ke langit. Monster-monster gelap yang menakutkan itu dipenggal satu demi satu. Sabar Ming Hong hari ini tak tertandingi dalam ketajamannya, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Auranya mengembang dengan liar. Ketika Long Chen menyembeli, itu akan memasuki kondisi kultifasi lainnya. Apakah itu Long Chen membantai makhluk hidup atau memotong senjata dewa? Itu akan mendapatkan kekuatan aneh, dan menggunakan kekuatan ini untuk terus memperkuat dirinya dan mencari terobosan. Sekarang, pedang mengaum, Rune melonjak, dan nafas dilepaskan dengan panik, seperti seorang kultifator yang menabrak kemacetan. Long Chen tahu bahwa dia sedang mencari terobosan, dan Long Chen memfokuskan hati dan jiwanya padanya. Dia akan memberikan apapun yang dia inginkan. Long Chen tahu bahwa pisau Ming Hong saat ini hanya berjarak pendek dari prajurit abadi. Satu langkah lagi. Namun, langkah ini masih jauh, Ming Hong Tao telah menerobos berkali-kali, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Di area kehidupan terlarang, Long Chen memenggal kepala monster gelap yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mencapai titik kritis beberapa kali, dan akhirnya tidak dapat menembus dan dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Sekarang, di hadapan monster gelap yang tak ada habisnya, itu mulai menerobos lagi, dan bahkan jika gagal berkali-kali, itu masih tidak putus asa. Berdengung. Pada pedang Ming Hong, semakin banyak Rune yang menyala, dan Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan, karena Rune yang sebelumnya tidak dapat dinyalakan oleh pedang Ming Hong akhirnya dinyalakan. Sabar Ming Hong hari ini, dengan auranya melonjak, bilahnya bernyanyi ke langit, dan itu sudah memiliki sedikit aura senjata ilahi yang abadi. Meski belum sepenuhnya menembus, dalam hal kultifasi manusia, ia telah melangkah kerana senjata abadi. Dinyatakan dalam kata-kata seorang praktisi, itu sudah setengah abadi, yaitu, senjata ilahi semu, yang hanya sedikit lebih dekat dengan senjata dewa abadi yang sebenarnya. Tepat ketika Long Chen tenggelam dalam ekstasi, tiba-tiba ada fluktuasi aneh pada pisau Ming Hong, dan Long Chen mau tidak mau melihat ke satu arah. Ketika Long Chen melihat ke arah itu, Yue Zifeng di kejauhan juga memiliki perasaan dan melihat ke suatu tempat di kehampaan. Mereka merasakan pada saat yang sama. Di luar arena, Ibu Bai Xiaole yang khawatir tentang Long Chen berseru, ketika pembangkit tenaga listrik klan malam yang gelap mendekati jarak tertentu dari Long Chen dan segera dirasakan. Ibu Bai Xiaole terkejut sekaligus senang. Tampaknya kekhawatirannya sama sekali tidak perlu, tapi yang paling mengejutkannya adalah Yue Zifeng di kejauhan juga merasakannya. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik klan malam yang gelap, tetapi di Long Chen, jauh dari Yue Zifeng, tetapi masih tidak bisa lepas dari induksi Yue Zifeng. Induksi Jian Siu benar-benar luar biasa. Tidak heran Jian Siu adalah musuh semua pembunuh. Ibu Bai Xiaole tidak bisa menahan nafas. Jian Siu adalah keberadaan yang tidak dapat dipahami, dan Jian Siu menakutkan, bahkan jauh melampaui imajinasi orang. Di arena, Yue Zifeng memandang Long Chen, Long Chen tersenyum pada Yue Zifeng, Yue Zifeng menoleh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terus mengajarkan ilmu pedang Mu Qingyun. Long Chen terus membunuh monster-monster gelap itu, seolah-olah dia tidak melihat pria itu, tetapi pria itu juga memiliki perasaan ketika Long Chen dan Yue Zifeng memandangnya. Dia segera mundur, dan pada saat dia mundur, puluhan sosok di sekitarnya mundur bersamaan. Pada saat itu, seringai muncul di sudut mulut Long Chen. Alasan mengapa dia merasakannya bukan karena indra spiritualnya, tetapi karena pedang Ming Hong di tangannya. Saat ini, seluruh pikiran Long Chen terfokus pada pedang Ming Hong, dan dia sendiri seperti orang buta. Namun, dia dapat melihat dunia melalui Ming Hong Dao, dan persepsi Ming Hong Dao tidak bercampur dengan emosi apapun, yang lebih jelas daripada persepsi Long Chen. Persepsi spiritual Long Chen sendiri biasanya hanya dapat melihat hal-hal yang bermanfaat dan merugikan dirinya sendiri, dan bakat klan malam gelap adalah untuk menipu persepsi orang lain, bahkan jika Long Chen berada dalam seni hegemoni bintang sembilan, di malam yang gelap di depan keluarga, persepsi juga akan sangat berkurang. Tetapi menggunakan pisau sebagai cermin gelombang dapat dengan jelas melihat daun musim gugur, klan malam yang gelap dapat menipu persepsi Long Chen, tetapi tidak dapat menipu penyelidikan Ming Hong Dao. Bukan karena pendeteksian senjata lebih akurat, tetapi sudut penempatannya memudahkan untuk melihat hal-hal yang terlewatkan. Ketika Night Killer pertama ditangkap, puluhan sosok misterius tiba-tiba muncul di benak Long Chen, dan Long Chen tahu setiap gerakan mereka. Jadi ketika Night Killer pertama berhenti, dan para pembunuh lainnya berhenti, pada saat itu, Long Chen tahu bahwa orang pertama sedang menguji jangkauan persepsi Long Chen, dan kemudian Long Chen tahu apa yang akan mereka lakukan. Panggilan. Long Chen baru saja mengambil pisau dan membunuh sebagian besar monster gelap di depannya. Tiba-tiba, pedang panjang menusuk ke jantung punggungnya diam-diam. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Ledakan. Dengan ledakan keras, pisau Ming Hong di tangan Long Chen tiba-tiba meledak menjadi ribuan mil kecemerlangan, seperti matahari yang terik di langit, dan aura abadi memancar ke langit dan bumi. Bab 4228, kualitas untuk menjadi musuhku. Pedang panjang itu muncul dari belakang Long Chen, tetapi pisau Long Chen menebas ke kanan depan. Ledakan. Kekosongan itu ditembus, dan dirunit jalan yang rusak, cahaya darah runtuh, dan sesosok tubuh menghilang dalam sekejap. Ingin melarikan diri, kehidupan selanjutnya, Long Chen mendengus dingin. Pembunuh keluarga bayangan sangat kuat. Serangan di belakang Long Chen hanyalah klon bayangan, yang membingungkan indera Long Chen. Setelah dilihat oleh Long Chen, dia langsung mundur. Namun, dia tidak sepenuhnya lolos dari serangan Long Chen. Setengah dari tubuhnya hancur, dan kabut darah memenuhi langit, dan dia segera melarikan diri. Saat dia melarikan diri, sayap kunpeng terbentang di belakang Long Chen, sosoknya berkedip, dan orang itu menghilang di tempatnya. Om. Pada saat Long Chen menghilang, sesosok berlumuran darah muncul, dan pedang panjang di tangannya menebas dengan keras. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, pedang panjang itu ditebaskan pada pedang Ming Hong, dan sosok Long Chen muncul. Pada saat ini, pembunuh malam yang gelap tidak peduli menyembunyikan sosoknya, jadi dia hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Klik. Pedang panjang orang kuat klan malam gelap dipotong oleh pedang Ming Hong, dan pedang Ming Hong tetap kuat, dan membelah orang kuat itu menjadi dua dengan satu pisau. Orang-orang berseru sebentar, pembunuh klan malam gelap mati di tangan Long Chen seperti ini, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Anda harus tahu bahwa nama Night Killer sudah dikenal semua orang. Ketika Long Chen dibunuh, banyak orang mengira Long Chen akan jatuh, karena Night Killer terlalu menakutkan. Namun, ketika Night Killer muncul, dia dipenggal oleh Long Chen sebelum dia menunjukkan teknik pembunuhannya, yang membuat orang terpana. Long Chen membunuh pembunuh malam dengan satu pisau, mengejutkan penonton, karena setelah kematian orang tersebut, tiga jenis cahaya ilahi di atas kehampaan menghilang, artinya, pembunuhnya adalah yang tertinggi tingkat ketiga. Panggilan Long Chen menikam musuh, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, bergegas menuju sembilan hari seperti meteor, dan pada saat tubuh Long Chen meninggalkan tempat itu, delapan pedang panjang menunjuk ke posisi aslinya pada saat yang bersamaan. Delapan pedang panjang, diam-diam, menunjuk Long Chen dari delapan sudut berbeda. Jika Long Chen mundur beberapa saat kemudian, dia akan ditusuk dari delapan lubang. Om Long Chen, yang tiba-tiba naik dengan cepat, menendang kehampaan, dan orang itu berbalik ke satu arah, seolah-olah pinbal menghantam langit-langit, dan kecepatan turun lebih cepat daripada kecepatan naik. Cara memutar tubuh seperti itu bertentangan dengan praktik akal sehat. Jika Anda berbalik begitu cepat, kekuatan yang dimiliki tubuh itu sangat mencengangkan. Itu juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Long Chen tidak memberi orang lain terlalu banyak waktu untuk terkejut. Dia bergegas turun dengan titik balik. Awalnya, delapan orang menyerangnya sekaligus, tapi sekarang dia menyerang delapan orang sekaligus. Gaya pertama hari pembukaan. Long Chen menebas dengan pisau, tampaknya disengaja dan tidak disengaja. Om Ada ledakan yang menggelegar, dan sebuah pisau 10 ribu mil dari bulan ditembakkan dengan tebasan pisau minghong, menutupi delapan pembunuh malam yang gelap dalam sekejap. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan para pembunuh klan malam kegelapan tidak pernah mengalami serangan seperti itu. Mereka hanya punya waktu untuk memblokir secara naluriah. Klik. Sebuah pisau jatuh, bulan sabit besar memotong monster gelap tak berujung dan arena, dan delapan pembangkit tenaga listrik dari keluarga malam yang gelap menghilang seketika. Ledakan. Arena hancur, puing-puing tak berujung beterbangan, monster gelap yang tak terhitung jumlahnya ditembus oleh puing-puing, dan monster yang padat itu dikosongkan dalam sekejap. Panggilan. Di belakang Long Chen, sayap kunpeng berkibar, dan sosoknya menghilang lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada puluhan ribu mil jauhnya. Uff. Pedang Long Chen Minghong jatuh, kekosongan terkoyak, dan kabut darah memenuhi langit. Anda samar-samar dapat melihat pecahan pedang yang patah beterbangan, tetapi pemilik pedang yang patah tidak dapat dilihat, tetapi dari kabut darah di langit, pedang yang patah pemilik, saya khawatir itu lebih beruntung daripada keberuntungan. Panggilan. Long Chen menebas pembunuh klan malam yang gelap dengan satu pisau, sosok itu menghilang lagi, dan ketika muncul kembali, itu ditebang lagi. Uff. Kabut darah lainnya meledak, dan pembunuh lain dari klan malam terbunuh. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar arena dipindahkan, dan talenta tersembunyi dari klan malam kegelapan benar-benar gagal di depan Long Chen. Bahkan para pembunuh malam yang tidak dapat dideteksi Tian Tianzun, Long Chen dapat menemukan mereka secara akurat dan memberi mereka pukulan fatal. Kelompok pembunuh malam ini, yang membuat takut banyak orang, bahkan melawan di depan Long Chen. Tidak ada kekuatan. Siapa pembunuhnya? Wajah orang-orang penuh dengan keterkejutan, dan si pembunuh dikejar oleh mangsanya. Uff. Long Chen ditebas lagi, dan pembunuh malam gelap lainnya terbunuh. Ini sudah menjadi pembunuh ke-17 yang telah dibunuh Long Chen. Satu tebasan, tidak ada yang bisa menghentikan tebasan Long Chen. Ming Hong sabar, kamu terlalu kuat, keabadian setengah langkah memiliki kekuatan seperti itu. Long Chen memegang Ming Hong sabre, matanya penuh kegembiraan. Sabar Ming Hong hari ini adalah senjata semi-abadi. Kekuatan Long Chen diperpanjang melalui itu. Mengambilnya sebagai mata, dia dapat melihat dunia dengan jelas, dan bahkan Long Chen dapat menangkap lintasan reinkarnasi surga. Faktanya, para pembunuh klan malam gelap juga mati-matian menyerang, melawan dan menghindar, tetapi mereka dikunci oleh Ming Hong Dao. Long Chen tidak perlu repot-repot menangani trik mereka, hanya perlu memaksa, dan keajaiban akan terjadi. Titik. Ming Hong Dao akan secara otomatis mencari titik lemah musuh yang akan diserang, beberapa kelemahan musuh, bahkan Long Chen sendiri tidak dapat menemukannya. Di mata orang luar, para pembunuh malam itu seperti orang bodoh, berdiri diam dan membiarkan Long Chen dibacok sampai mati. Sebenarnya, mereka melawan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, tapi semuanya sia-sia. Ming Hong Dao selalu dapat menemukan kelemahan mereka, menemukan serangan aneh, dan membunuh mereka dengan satu pukulan. Ming Hong Dao menjadi lebih kuat, dan bekerja sama dengan Long Chen semakin diam-diam. Melalui Ming Hong Dao, Long Chen seolah melihat dunia yang lebih luas. Senjata di tangan para Night Killers pada dasarnya adalah artefak dunia terbaik. Di depan Ming Hong Dao, yang sudah menjadi senjata dewa abadi setengah langkah, tampaknya rentan. Ufff, ufff. Sayap kunpeng di belakang debu naga terus mengepak gelombang kecepatannya semakin cepat. Dalam monster gelap yang tak berujung, seperti teleportasi, sesosok hantu muncul di setiap sudut medan perang, dan setiap kali dia muncul, pasti akan merenggut nyawa seorang pembunuh malam. Ufff. Long Chen berkedip, dipukul dengan pisau, dan sesosok muncul dari kehampaan. Itu adalah pembunuh malam, dan pisau panjang menembus dadanya dari punggungnya. Kali ini, orang akhirnya melihat Night Killer lengkap, bukan kabut darah di langit. Night Killer bertubuh kecil dan kurus, dengan lengan dan kaki yang panjang. Dia agak mirip monyet, dan matanya hitam seperti tinta. Pertama kali saya melihat penampakan Night Killer. Hanya saja mata gelap itu dipenuhi ketakutan. Dia sepertinya ingin berjuang, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jika kamu ingin bergerak, datang langsung dan kirim sekelompok hantu untuk mengujiku. Anda telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi musuh saya. Long Chen berdiri di atas kehampaan, melihat kekejauhan dengan seringai di sudut mulutnya, dan tiba-tiba pisau panjang di tangannya bergetar. Ledakan. Pembunuh klan malam yang gelap hancur berkeping-keping. Bab 4229, Rahasia Malam Yang Gelap. Melihat ke arah yang dilihat Long Chen, melalui lautan monster yang tak berujung, orang-orang melihat sekelompok sosok yang tersembunyi di kegelapan. Di atas cincin tidak ada pohon atau bangunan, tetapi makhluk ini berada di bawah bayangan yang aneh. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka tidak cocok dengan makhluk di sekitarnya. Di area tempat mereka berada, monster kegelapan tidak bisa mendekati atau menyerang mereka. Saya tidak tahu apakah mereka tidak dapat melihat atau tidak berani menyerang mereka. Singkatnya, ini sangat aneh. Mereka adalah klan malam yang gelap. Mereka terlihat sangat mirip dengan ras manusia dari luar, tetapi mereka kurus dan lemah. Sulit bagi orang untuk membayangkan bahwa makhluk, lemah, ini adalah pembunuh malam gelap yang terkenal. Klan malam gelap, awalnya klan elf, cabang dari klan roh, yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kekacauan, adalah spesies yang sangat kuno. Night elf berasal dari night elf, tetapi pada zaman kuno, night elf digoda oleh setan. Mereka memusnahkan. Setelah itu, roh-roh itu bersatu dan menyerang para night killers bersama-sama, menyebabkan para night killers kehilangan vitalitasnya. Namun, para night killers memiliki kemampuan tersembunyi yang kuat. Setelah kalah, mereka langsung bersembunyi, dan roh tidak dapat menemukan mereka. Titik Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, night killers telah mengambil identitas night overlord. Mereka telah meninggalkan identitas para elf dan menyebut diri mereka perlombaan malam. Night elf adalah ras yang kuat. Mereka awalnya baik hati, dengan garis keturunan yang kuat, dan memiliki kekuatan mematikan dan penyembuhan yang kuat. Tapi setelah keluarga dark night memisahkan diri dari para elf, mereka menyerahkan kekuatan penyembuhan mereka dan menggunakan semua kekuatan magis mereka untuk meningkatkan kematian mereka. Setelah generasi reproduksi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan penyembuhan kelan malam yang gelap hari ini hampir menghilang, tetapi kematian mereka menjadi semakin menakutkan. Meskipun spirit Rache telah mencoba untuk menyingkirkan ras pengkhianat ini berkali-kali, dark night Rache telah bersembunyi, dan mereka tidak dapat dilacak sama sekali. Tidak sampai hampir satu juta tahun yang lalu kelan malam gelap muncul kembali selama sembilan hari, tetapi kelan malam gelap saat ini bukan lagi kelan malam gelap yang asli. Jumlah mereka sudah mencengangkan, bahkan spirit Rache tidak akan berani menyatakan perang terhadap mereka dengan mudah. Karena ras di kelan roh tersebar, hanya sedikit kelan besar yang memiliki kekuatan untuk menghadapi kelan malam gelap sendirian, dan begitu mereka menyerang kelan malam gelap, jika kelan malam gelap tidak dapat mengalahkan mereka, mereka akan melancarkan serangan berdarah. Pembalasan dendam Mereka akan menyerang ras roh yang lemah itu, dan ras roh akan habis pada saat itu. Oleh karena itu, spirit Rache juga sangat takut dengan dark night Rache dan tidak berani menyatakan perang dengan mudah. Oleh karena itu, kelan malam gelap hari ini tampil di atas panggung dengan cara yang megah, bahkan para dark night elf yang memiliki perseteruan darah dengan kelan malam gelap tidak akan berani membalas dendam dari mereka. Klan malam gelap, pisahkan wilayah, dan kekuatan sekitarnya tidak melanggar air sungai, yang sangat tiba-tiba. Ketika Longchen melihat mereka, mudah bagi orang untuk menemukan target mereka. Klan malam gelap hanya memiliki ratusan ribu orang, tetapi tekanan yang mereka berikan luar biasa. Mereka terpapar pada pandangan orang, tetapi bayangan melayang di sekitar mereka, dan tubuh mereka selalu berada di antara yang tidak nyata dan yang nyata, dan mereka sepertinya menghilang kapan saja. Saat mata orang-orang terfokus pada dark night klan, ada sosok di antara mereka yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah seorang wanita. Meskipun dia sedikit lebih pendek dari wanita manusia normal, dia jauh lebih tinggi dari pembangkit tenaga klan malam gelap lainnya. Dia menonjol dari kerumunan dan menonjol. Yang menonjol bukan hanya tinggi dan bentuk tubuhnya, tapi juga riak tak berujung di belakangnya. Di belakangnya, sepertinya ada pintu menuju malam. Begitu dia membuka pintu, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Di matanya, ada garis-garis hitam yang beredar, seperti pupil setan. Jika Anda menatapnya, sepertinya jiwa akan tersedot. Pada saat ini, dia juga menatap Longchen dengan dingin. Dia tidak peduli dengan kematian puluhan pembunuh malam, dan dia tampaknya tidak marah menghadapi tantangan Longchen. Bibirnya ringan. Setelah menggeliat ringan, suara sedingin es menggeliat dalam kehampaan. Pencobaan itu perlu. Putri ini tidak membunuh yang tidak disebutkan namanya atau yang lemah. Untuk menjadi lawanku membutuhkan kualifikasi tertentu. Wanita dari Dark Knight clan berbicara. Dia benar-benar mengaku sebagai seorang putri. Tidak heran seluruh Dark Knight clan mengikuti jejaknya. Itu memang membutuhkan kualifikasi tertentu. Saya telah memesan kepala Anda. Saya tidak ingin Anda mengganggu saudara Longchen, jadi Anda tidak hanya akan menyianyiakan usaha Anda, tetapi bahkan kehilangan nyawa Anda. Lawanmu adalah aku. Sebelum Longchen bisa menjawab, suara dingin yang sama datang, dan Dong Mingyu yang berbicara. Dong Mingyu dan pembangkit tenaga clan undet Mingliu berdiri bersama, menghadapi monster gelap yang tak ada habisnya, mereka tidak memiliki tekanan, mereka tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya membutuhkan beberapa pembangkit tenaga clan undet, cukup untuk memblokir mereka. Dong Mingyu menatap dingin ke arah putri clan malam yang gelap di kejauhan, dengan niat bertarung yang tak bisa dijelaskan di matanya. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia memperhatikan wanita ini, semacam kekuatan di tubuhnya, diam-diam terbangun. Putri dari clan malam yang gelap mendengus dingin dan hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba menatap Dong Mingyu dengan hati-hati, pupil matanya sedikit menyusut. Kamu benar-benar memiliki kekuatan peri malam. Apa katamu? Dong Mingyu terkejut, dia tidak mengerti apa maksudnya. Tapi dia tiba-tiba memikirkan kata, malam gelap keluarga malam yang gelap. Peri malam, malam sunyi, apakah ini ada hubungannya dengan itu? Tidak peduli apa yang aku katakan, kamu hanya perlu tahu bahwa aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Wajah putri dari keluarga malam yang gelap menjadi suram, niat membunuh di matanya dingin, menatap Dong Mingyu, seolah-olah dia telah melihat pembunuhan musuh ayahnya. Dong Mingyu sedikit tidak bisa dijelaskan, tetapi samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana, apakah guru ada hubungannya dengan para night elf. Hanya saja gelombang tidak peduli bagaimana putri clan malam gelap itu membunuh, Dong Mingyu tidak peduli, putri clan malam gelap ini telah terdaftar sebagai target pembunuhannya. Percakapan antara Dong Mingyu dan putri dari keluarga malam gelap membuat hati banyak orang melonjak, karena mereka juga memikirkan satu hal, yaitu sekte bayangan, apakah itu benar-benar terkait dengan peri malam. Bahkan generasi orang kuat yang lebih tua mendengar bahwa Ye Wusheng bertubuh ramping dan anggun, apalagi dengan sepasang kaki yang panjang, yang sangat berbeda dengan ras manusia, dan memang sangat mirip dengan elf. Ledakan Saat orang-orang berspekulasi tentang hubungan antara Ye Wusheng dan para night elf, seluruh cincin itu tiba-tiba meledak, dan sembilan naga raksasa dipenghalang sembilan naga di tengah cincin itu pecah berkeping-keping. Pada saat itu, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya berubah, sembilan naga meledak, penghalang meledak, dan orb keberuntungan terungkap. Orang-orang menjadi gila tiba-tiba, sepertinya mereka tidak bisa melihat monster gelap itu, dan langsung pergi ke orb of look. Buru-buru pergi. Bab 4230, Dunia Cermin Banyak orang bergegas ke inti ring, mereka tampak gila, dan mereka mengabaikan penyumbatan monster gelap. Ledakan Terdengar ledakan keras, dan guncangannya berubah lagi dan lagi. Bola keberuntungan yang sangat besar di area tengah meraung, dan seluruh arena hancur berkeping-keping. Seluruh arena hancur seperti cermin, dan saat arena hancur, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Tidak ada yang mengira ada dunia di bawah arena. Dunia di bawah arena seperti ini, dan juga dipenuhi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saat arena meledak, kedua dunia menyatu dalam sekejap, dan semua makhluk berada dalam kekacauan. Tidak hanya orang-orang di arena yang tertegun, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik di dunia luar tercengang, karena mereka terkejut menemukan bahwa tempat munculnya gambar terbalik bukan hanya arena, tetapi juga seluruh negara Raja Suci. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembangkit tenaga generasi tua yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Bahkan mereka tidak bisa memahami penampilan adegan ini. Seng Wangzu seperti dunia di cermin, dan sekarang dunia di bawah cermin juga muncul, persis sama dengan dunia ini. Tidak heran ada begitu banyak sekte kosong. Ternyata mereka tidak punah, tapi berseberangan dengan kita. Seseorang berseru, dan mereka melihat wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya diseberang. Mereka tiba-tiba memikirkan mengapa banyak pasukan terkenal di kota itu kosong. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya apakah sekte ini tidak punah, jadi mengapa mereka tidak datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Sekarang mereka melihat ke dunia yang berlawanan dengan tatapan ngeri, dan pembangkit tenaga listrik di dunia seberang juga memandang mereka dengan tatapan ngeri, sepertinya memiliki pemikiran yang sama. Bagian atas cincin awalnya berbentuk belahan. Dan setelah cincin itu menghilang, itu menjadi sebuah bola besar. Dunia di kedua sisi bergabung. Karena perbedaan posisi dari berbagai ras, setelah peleburan, pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Kaki Longchen dan yang lainnya ternyata adalah tempat berkumpulnya pasukan iblis. Saat arena menghilang, tempat Longchen tiba-tiba dikelilingi oleh pasukan iblis. Membunuh Ketika pasukan iblis melihat bahwa sebagian kecil umat manusia ada di depan Longchen, mereka segera membunuh mereka tanpa memikirkannya. Awalnya, mereka berjalan kaki, tetapi saat arena menghilang, semua orang segera beradaptasi dengan situasi ini, meluruskan tubuh mereka, dan membunuh Longchen. Andalkan pesona dan mundur ke atas. Legiun darah naga akan menjadi yang terdepan, para murid dari sekte galaksi dan para murid dari kuil perang. Yang lain akan bergerak secara acak, dan formasinya tidak boleh kacau. Waktu bergegas. Meskipun ada banyak orang di sini, Longchen hanyalah bagian dari umat manusia, dan pasukan iblis di sisi berlawanan tidak terbatas, dan jumlahnya puluhan kali lipat dari jumlah mereka. Jika mereka dikepung, itu akan berbahaya. Hahaha, umat manusia yang rendah hati, perlawanan tidak ada artinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, ras manusia Anda telah menjadi mangsa kami. Pembangkit tenaga iblis berteriak dengan keras, satu demi satu, energi iblis melonjak ke langit, membunuh Longchen. Datang. Teratai api. Longchen tidak mengatakan banyak omong kosong, dia menamparnya dengan telapak tangan, dan teratai api besar terbentuk, yang menyebar puluhan ribu mil dalam sekejap, dan teratai besar itu meledak di pasukan iblis. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi, bunga teratai menyebar, dan suhu tinggi yang mengerikan menyapu langit. Bahkan orang-orang di luar ring bisa merasakan suhu tinggi yang menakutkan. Di mata ketakutan banyak orang, bunga teratai meledak membuka area inti yang tertutup, dan pembangkit tenaga iblis yang padat dikosongkan hampir seketika. Puluhan juta pembangkit tenaga iblis terbunuh dalam satu pukulan, hanya menyisakan ratusan sosok yang jarang dalam kehampaan, dan setiap sosok diselimuti api dan dalam keadaan malu. Huo Linger bagus. Pukulan Longchen hanyalah ujian kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Huo Linger sekarang semakin kuat, dan kekuatan teratai api penghancur dunia juga telah meroket. Hihi, di mana ini? Aku masih memiliki kekuatan yang lebih kuat, saudara Longchen, biarkan aku membunuhnya. Huo Linger mendengar pujian dari Longchen dan berteriak kegirangan. Jangan terburu-buru, kamu akan memiliki kesempatan untuk melemparkannya nanti. Longchen merespons. Setelah pukulan Longchen, dia tidak menembak lagi, dan dia bahkan tidak mengambil kesempatan untuk membunuh pembangkit tenaga iblis itu. Faktanya, pembangkit tenaga iblis itu adalah master sejati, semuanya adalah makhluk tertinggi dari tiga ekstrim. Mereka kuat, tetapi mereka melakukan kesalahan, yaitu meremehkan musuh. Mereka banyak dan kuat, dan mereka semua ingin menjadi yang pertama memasuki umat manusia, tetapi mereka tidak menyangka serangan Longchen datang begitu cepat, dan mereka bahkan tidak perlu waktu untuk mengisi daya. Pukulan biasa begitu menakutkan kekuasaan. Meski mereka mengaktifkan proteksi untuk pertama kalinya, mereka tetap mengalami kerugian besar. Di bawah nyala api yang mengerikan, mereka harus melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Jika Longchen membunuh saat ini, ada kemungkinan besar beberapa kepala dapat dipanen. Tapi Longchen tidak melakukan itu. Setelah satu pukulan, dia menyelah serbuan pasukan iblis. Memanfaatkan kejutan dari pembangkit tenaga iblis, dia segera mundur untuk menutupi semua orang di sepanjang penghalang dan mundur. Ketika pasukan iblis bereaksi, Longchen telah melindungi semua orang dan menarik diri serta mundur ke puncak pesona. Ketika Longchen dan yang lainnya mundur, monster gelap tak berujung menyerang dan mengisi kekosongan. Dengan cara ini, bahkan jika pasukan iblis ingin menyerbu, ada penyangga, dan mereka tidak bisa langsung masuk. Boom-boom-boom. Saat Longchen dan yang lainnya mundur, kekacauan pecah ke arah lain. Ras utama terlalu dekat satu sama lain, dan mereka cemburu satu sama lain. Di saat yang sama, ada beberapa orang kuat yang langsung menuju area inti. Orang-orang kuat ini pada dasarnya adalah master sejati. Mereka mengabaikan monster gelap dan secara paksa membunuh jalur berdarah di lautan monster. Tetapi ketika mereka bergegas ke bola keberuntungan yang besar, mereka menemukan bahwa di luar bola keberuntungan, ada lapisan pesona yang menakutkan. Pesona itu beredar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ledakan Seorang pria yang kuat mencoba menyerang bola keberuntungan, tetapi dengan ledakan keras, cahaya ilahi yang dipancarkan dari bola keberuntungan gelombang langsung menghancurkan senjata pria tersebut. Orang itu juga dianggap pintar. Dia tidak hanya menggunakan serangan jarak jauh, tetapi setelah serangan itu, dia meninggalkan senjatanya di tempatnya, tetapi orang itu menghindarinya, dan justru karena inilah dia melarikan diri. Beberapa orang juga mencoba berkomunikasi dengan bola keberuntungan dengan jiwa mereka, tetapi dengan teriakan, kepala mereka terbelah, mereka memeluk kepala mereka, dan terbang langsung. Orang-orang yang bisa bergegas ke sini adalah yang kuat di antara yang kuat, tuan dari para tuan. Mereka sangat percaya diri, tetapi di hadapan bola raksasa ribuan mil ini, mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Namun nyatanya, orang yang lebih kuat selalu bersembunyi dalam kegelapan. Bahkan setelah begitu banyak perubahan, mereka selalu menyembunyikan kekuatan mereka. Termasuk Longchen, semua orang mencium bau yang tidak biasa, dan mereka semua sangat yakin bahwa pertarungan terakhir untuk Raja Suci haruslah kekuatan, dan tidak ada yang namanya merebut kesempatan. Hanya mereka yang tidak cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri yang akan memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang, manik keberuntungan muncul, seperti yang diharapkan Longchen, manik ini tidak bisa dibuka sama sekali. Bos Tiba-tiba seseorang berteriak di kejauhan, tubuh Longchen bergetar, dan kemudian dia melihat sekelompok wajah yang dikenalnya di kejauhan, dan Longchen langsung bersemangat. Terima kasih telah menonton!